Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu Anak-anak di rumah bisa mengambil sikap tangan amusti karane Dan memejamkan matanya Anak-anak di rumah bisa mengikuti mis berdoa ya Kita sekarang berdoa guru puja mantra Berdoa mulai Aum 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 Guru Brahma Guru Visnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Parambrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Sri Gurave Namaha Tasmai Sri Gurave Namaha Selesai Nah untuk materi hari ini kita membahas kitab suci weda Kitab suci weda berasal dari bahasa sansekerta Yaitu dari kata wid yang artinya mengetahui atau pengetahuan Jadi weda berarti pengetahuan yang maha sempurna dan kekal abadi yang berasal dari sanghyang widi Kitab weda diakini sebagai pengetahuan suci yang diwahyukan sanghyang widi kepada maha resi Kitab weda ini dijadikan pedoman dan tuntunan hidup oleh umat Hindu untuk menjalani kehidupan Ada pun maha resi penerima wahyu weda berjumlah 7 orang yang disebut dengan sabta resi Ketujuh resi penerima wahyu weda adalah sebagai berikut Yang pertama itu ada maha resi gersamada Maha resi wiswamitra Maha resi wamadewa Maha resi atri Maha resi baradwaja Maha resi wasista Dan maha resi kanwa Nah sekian untuk materi hari ini kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak Terima kasih dan tetap semangat Om Santi 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 Om